selamat menikmati dan ada banyak orang yang akhirnya dimerdekakan dari dosa oleh kebenaran dalam Kristus Yesus terima kasih Tuhan memberkati kita saudaraku yang dikasih oleh Tuhan firman Tuhan dengan jelas berkata bahwa kita harus memberi pertanggungan jawab terhadap orang-orang yang menyalah pahami keyakinan kita, agama kita, kepercayaan kita terhadap Tuhan Yesus ibu sujud-sujud tiap hari kan ini berhala ini kan aku yakin ini baru udah pindah itu batu surga yang mulia yang dikasih oleh Tuhan Yesus Tuhan Yesus pernah berbuat dosa atau tidak supaya kalian mengatakan Nabi itu sama seperti Allahmu kau manusia biasa gak pernah berbuat dosa manusia biasa saja dosa itu wajar tapi Yesusmu berbuat dosa apa wajar Tuhanmu Allahmu kalau saya tanya Muhammad berbuat dosa atau tidak seperti Anda seperti Anda Muhammad berbuat dosa atau tidak bu ini bang pdc Muhammad berbuat dosa atau tidak gak pernah berbuat dosa menurutkan Islam gak pernah berbuat dosa yakin makanya saya mahasiskan Muhammad berbuat dosa atau tidak kasih kesempatan saya bicara bang iya kita jujur-jujur aja dulu anda tidak menganggap Muhammad itu seperti Tuhanmu seperti Allahmu tapi kenapa disini ya tapi disini Muhammad berbuat dosa atau tidak wahai Nabi mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu engkau ingin menyenangkan hati istri-istrimu Muhammad pernah berbuat dosa atau tidak bu ini dosa yang bagaimana dulu bang dosa itu ada beberapa kriteria iya ketika waktu hal seperti ini apakah ini disebut dosa Muhammad telah mengharamkan seorang perempuan budak ya kemudian dia dikatakan disini dalam ayat ini dia mengharamkan kemudian Allah menurunkan dia ya dari mulutnya dia menghalalkan lagi jawab jujur aja ini dosa atau tidak konteks apa dulu ini bang mengharap menghalalkan dan mengharamkan dalam hal apa dulu ini coba baca ayat selanjutnya itu oh kamu gak tau ayat ini baca dulu lah itu baca aja bu kamu gak pernah baca ayat ini bu supaya saya kasih tau anda saya membahas itu lagunya abang saya membahas lagunya abang saya naik sini karena dengar lagunya abang kenapa yang menggauli babunya babu disini dalam arti budak dia itu haknya itu jadi hak miliknya karena dia sudah tebus berarti itu sudah hak miliknya kenapa anda mengatakan seperti itu cuman cuman yang saya tanyakan adakah Allah yang bermesraan dengan si Petrus kaum lelaki itu LGBT itu namanya LGBT dihalapkan ibu karena ada penerusi yang saya tanya kalau nanti kita buat begitu yang gak masalah nanti lah tapi ini Allah itu kan loh ibu 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 pernah baca ayat ini gak serius saya tanya apakah memang orang islam tidak tahu asbabun usulnya ibu tahu gak asbabun usulnya saya tahu bang saya tanya juga apa yang kalian tahu perbuatan Yesus seperti dalam alkitab kalian saya tanya balik kita-kita fokus bu kita fokus jangan lah jangan membahas kita tadi pas pas aja kita kalian kenapa anda takut itu ayat kalian manusia masih punya salah tapi Allah punya salah ibu gimana sih ibu gimana saya menghujatnya ketika saya menunjukkan ayat kalian terus saya tanya anda ngerti gak anda pernah baca gak ayat ini anda pernah tangguh emang ada apa dengan ayat ini makanya ketika oke ketika anda tidak tahu makanya kami disini kok anda tidak tahu apakah ini memang disembunyikan mas kidding eh kitab kami kita yang tahu dong bukan kalian belajar aja kitabmu kitabmu yang memang tentang TV yang gak sesuai berikan saya satu menit untuk saya dengarkan ibu cerita tentang ini oke supaya ibu bisa mendengar satu menit setelah itu ibu menanggapinya oke Google Allah ceritakan asbabun nusul surat tata harim ini 1-5 silahkan di berbagai riwayat seperti yang tertulis dalam kitab asbabun nusul yang disusun oleh al-wahidi dan tafsir al-jala lain dijelaskan bahwa pada suatu hari salah satu istri nabi Muhammad Hafsah menemukan sang nabi sedang menyetubuhi budak perempuannya yaitu Maria Al-Kiptia kesal hal itu dilakukan pada saat gilirannya di rumahnya serta tempat tidurnya Hafsah pun protes kepada beliau sang nabi lalu bersumpah untuk tidak menyentuh Maria lagi dan meminta supaya Hafsah tidak menceritakan hal ini kepada siapapun tidak lama berselang Allah pun membatalkan sumpah beliau tersebut dikarenakan menyetubuhi budak itu pada nyatanya adalah halal buat beliau Hafsah pun menceritakan hal ini kepada Aisyah dan Aisyah menceritakan hal ini kepada istri-istri beliau yang lain nabi Muhammad lalu diberitahu oleh Allah bahwa Hafsah dan Aisyah telah berkomplot menceritakan ini kepada istri-istri beliau yang lain beliau pun memarahi mereka dan Allah menurunkan ayat yang mengancam jika sang nabi berkehendak maka beliau bisa saja menceraikan mereka semua dan Allah akan mengganti mereka dengan istri-istri yang lebih baik Rasulullah berkeputusan untuk hanya tidak mengunjungi mereka selama sebulan setelah 29 hari berselang sang rasul pun mengunjungi Aisyah yang mana Aisyah berkata kepada beliau wahai rasulullah engkau bersumpah kalau engkau tidak akan mengunjungi istri-istrimu dalam sebulan tapi saat ini masih hari ke-29 yang mana rasulullah menjawab bulan ini berisi 29 hari ibu sudah dengar kan jadi apa yang dikatakan disini ini Allah Allah yang menuliskan sendiri atah harim 1-5 ini asbab bunuzulnya itu ketika Muhammad apa yang salah disitu bang apa yang salah gak ada yang salah kayaknya oke gak ada yang salah ya ibu bilang gak ada yang salah ibu bilang gak ada yang salah yang salah itu yang salah itu laki-laki menggauli laki-laki nah itu yang salah laki-laki menggauli perempuan gak ada yang salah disitu bang kenapa Allah Allah mencampuri urusan urusan rumah tangga Muhammad ketika Allah mengancam bahwa wahai istri-istri Muhammad kenapa kamu mengucapkan seperti itu Allah mengancam akan menceraikan istri-istrimu anda mau seperti ini anda mau Allah turut campur dalam rumah tangga anda kita dia nabi menceraikan kamu boleh jadi suami kita sudah ketertapan Allah jadi gak usah lagi kita harus paksakan harus bersama kalau sudah kita cerai ya sudah ketertapan Allah jadi gini kita harus melakukan yang salah itu si Muhammad kawin dengan babu saya tanya apa salahnya bang yang salah itu Muhammad kawin dengan laki-laki kalau dia kawin dengan perempuan apa salahnya kalau ibu yang jadi babu itu kayak mana ibu perasaan ibu ibu perempuan kan kok ibu bilang gak ada masalah coba saya mau denger apa bang kalau ibu yang jadi perempuan itu jadi babu itu bagaimana perasaan ibu sebagai perempuan kenapa ibu bilang tidak ada masalah apa kalau ibu bilang tidak ada masalah berarti perempuan itu sampah bagi ibu di bang zaman dulu zaman dulu budak-budak budak-budak yang ditebus oleh rasul itu dibayar loh ditebus jadi itu hak milik dia dong dia mau nikah si budak dia mau apa si budak itu hak dia cuma yang jadi masalah ini laki-laki menggauli laki-laki nah itu yang jadi permasalahan dia menggauli budaknya kenapa tidak dia kan sudah menembus budak-budaknya berarti sudah hak miliknya kenapa dipermasalahkan ini jadi ibu ibu tidak masalah ya tentang muhammad itu kawin dengan istri budaknya kemudian diketahui hal seperti ini kemudian Allah dan muhammad itu gosip muhammad dan Allah itu gosip kemudian untuk menceritakan hafsa dan aisyah yang sudah juga bergosip dalam gosip ini kemudian Allah menurunkan wahyu ayatnya di at-tahrim kelima ini bayangkan bu suatu cerita yang diceritakan seperti ini ibu tau gak kenapa kalau seandainya ayat itu sudah turun bahwa budak itu halal kenapa muhammad mengharamkan ini asal-masal sebabnya babu itu halal al-mu'minun lima ayat enam lima dan enam kamu ngerti gak bu ini sudah turun ayat itu gak bahwa gaul babu itu halal sudah turun ayat itu atau enggak bu belum belum kan belum kan dari sini baru babu itu halal kan bu bener gak selesai bu ibu mengatakan bahwa budak bersinar disini ngomong apa lagi bu kalau ibu bilang belum berarti muhammad sudah bersinar kan nah makanya bang di tkw yang di ini bang nabi muhammad engkau mengharapkan apa yang dihalalkan Allah bagimu sebelum turun ayat ini beliau tidak menyentuh para budak-budaknya nanti setelah turun ayat ini yang mana budaknya halal kenapa ada haramnya disitu kenapa ada haramnya disitu bu kenapa ada haramnya disitu iya sebelum turun ini dia haramkan muhammad engkau mengharamkan sebelum dia mengharamkan tapi setelah ketangkepkan bu dihalalkan dimengertilah berarti ketangkep dia bersinar dengan babu kan bu jangan kau memframing lah loh memframing tadi bu udah dengar loh diranjang hafsa dia bersinar dengan Maria Ketia bu kenapa dia susah juga nah kita kita ngomong sesudah mereka yang kontradiksi disana sini ayatnya gak nyambung gak dibahas kitab kami dibahas ngapain masuk islam aja kan membahas kuran kami saya ini mengerti kitab anda makanya saya tahu kebobrokannya bu kalau gak saya udah masuk kitab anda bobrok gak anda tahu ibu tunjukin kitab mana yang bobrok firman Tuhan kami itu udah ada amin ini mau ngomong mau ngomong seperti apapun aku mau ngomong ke kantor oke saya turun dulu assalamualaikum sudah masih tenggelapan saya cuma numpang aja ini terguncang ya terguncang dia baru tahu ayat-ayat ini ya islam ternyata baru tahu ya rata islam seperti ini ya ini ada CEO sama apa ini julak Kristen atau islam pak sebelah mis gimana kita lanjut aja nih topiknya ini saya jangan loncat-loncat apa itu ini topik yang ada di depan anda ini aku gak paham gak paham ini CEO Kristen atau Islam CEO 1 halo halo anda Kristen atau Islam pak iya halo pak selamat pagi anda Kristen atau Islam selamat pagi selamat pagi selamat pagi apa oke saya saya dengarkan lagi ya Bugalulo baca QS66 ayat 1-5 cerita tentang hal itu di berbagai riwayat di berbagai riwayat seperti yang tertulis dalam kitab Asbabun Nuzul yang disusun oleh Al-Wahidi dan tafsir Al-Jala lain dijelaskan bahwa pada suatu hari salah satu istri Nabi Muhammad Hafsah menemukan Sang Nabi sedang menyetubuhi budak perempuannya yaitu Maria Al-Kiptiyah kesal hal itu dilakukan pada saat gilirannya di rumahnya serta tempat tidurnya Hafsah pun protes kepada beliau Sang Nabi lalu bersumpah untuk tidak menyentuh Maria lagi dan meminta supaya Hafsah tidak menceritakan hal ini kepada siapapun tidak lama berselang Allah pun membatalkan sumpah beliau tersebut dikarenakan menyetubuhi budak itu pada nyatanya adalah halal buat beliau Hafsah pun menceritakan hal ini kepada Aisyah dan Aisyah menceritakan hal ini kepada istri-istri beliau yang lain Nabi Muhammad lalu diberitahu oleh Allah bahwa Hafsah dan Aisyah telah berkomplot menceritakan ini kepada istri-istri beliau yang lain beliau pun memarahi mereka dan Allah menurunkan ayat yang mengancam jika Sang Nabi berkehendak maka beliau bisa saja menceraikan mereka semua dan Allah akan mengganti mereka dengan istri-istri yang lebih baik berkeputusan untuk hanya tidak mengunjungi mereka selama sebulan setelah 29 hari berselang Sang Rasul pun mengunjungi Aisyah yang mana Aisyah berkata kepada beliau Wahai Rasulullah engkau bersumpah kalau engkau tidak akan mengunjungi istri-istrimu dalam sebulan menganggapin dulu gimana Ibu Nia ada yang mau ditanggapi terkait dengan seragam boker atau batu farjah atau nyember batu atau apa ini ya Ibu Astuti tadi itu hanya umat Kristen yang mengaku Islam oke umat Islam nggak ada yang seperti itu kedunguan wah kapan ya Bu nah memang itu batu farjah Bu ini Bu kalau mau lihat yang boleh-boleh boleh minta dalilnya dimana 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 dalilnya dimana boleh-boleh Ibu memang lebih Islam daripada Ibu yang tadi lebih Islam lebih Islam dari yang tadi loh ibu aneh loh ibu ibu seolah-olah bahwa ibu lebih Islam daripada dia seolah-olah ibu lebih pintar dari dia oke kita diskusi aja kita diskusi aja kita diskusi aja sama ibu bilang ibu lebih pintar daripada dia penjelasan ibu itu kalau dia bego nggak tahu apa artinya ibu sabar 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 ibu sudah sudah peranek Haji belum ibu tadi sudah loh sudah pernah itu apa enggak enggak pernah atau enggak tadi dia udah dia apa gue maksudnya dia sudah pernah ini yang sepertinya kalau saya lihat ini ibu-ibu yang bukan Islam karena nama ibu ini menghina itu namanya kan boleh enggak coba Bang buka lingga spasi Yoni siapa lingga itu marah goblok Google Imex Bang bersatu loh ini loh lingga Yoni loh ini ini ibu ini ibu ini udah ada bukan Islam ini iya bukan saya ibu ini nyamar ini nyamar kamu kalau kafir kafir aja bu tahu ini nyamar kau kafir kau bilang mengatakan tadi ibu yang udah haji tuh loh kamu ini nyamar kafir ini pasti mau menghina Islam di sini bu iya dia menghina orang yang sudah kesana loh kalau kamu belum kesana kamu belum pantas ngomong seperti itu kamu masih kelas rempahan deh jangan menghina menghina ibu astuti loh kau ini loh kau ini yang menghina kau nyamar kan kau kafir bilang aja kau syuris dan si bu yang nyum batu hitam itu enggak ada gunanya dia bilang ada udah rasain anda belum merasain jadi ini ibu ini ngerasa bahwa dia paling Islam gitu Aduh kasihan ini Aduh jangan gitu boh iya kalau enggak ibadahnya bu iya sholatnya ibadah hajinya dia sudah lengkap itu apa ibu ini sakit jiwa loh cuma taunya marah-marah ibu semalam udah dikasih jatah ya ibu semalam udah dikasih jatah ya bu kayaknya waktu malam Jumat yang lalu ini udah kebagian dia ini hutan keempat bang Prof jadi kebagian dia Oh kamu nggak mampu malam malam ngehina loh enggak mampu enggak mampu enggak mampu seperti buah suci tadi dia udah bilang nyimah jarak itu enggak ada gunanya ibu udah lakuin ibu aja belum kau ibu orang yang udah merasakan ibu ini kafir yang pura-pura memenghinai seorang hajai udah sampai ke sana ibu mulai ngomong lagi merendahkan orang lain kira-kira ibu meninggikan diri ibu dengan merendahkan ibu itu dan tidak menaikkan derajat ibu juga lagi perebut mau cium-cium iya cium-cium parjaha itu cium-cium parjaha dalam bentuk batu tapi kayaknya laki-laki yang lebih ini yang lebih ingin sekali cium-cium ini oh iya ya tidak ada perempu saya lihat ini kayaknya memang batu kayaknya memang ini batuk parjaha betulan ini ini itu karena yang laki-laki pada rebutan itu mau cium-cium tidak kalian pakai apa-apa soal kalian itu itu laki-laki yang cium-cium bu tuh 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 lihat jadi ibu nanti di sorga dia ngapain ibu saya mau nanya bu tadi kita udah nanya buat stuki ibu di sorga ngapain itu mingga berisik berakudian dulu ibu itu para laki-laki cium parjaha bu asik ayo 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 semangat botak 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 cium parjahannya ayo ayo dari mana itu batu suci dari surga dulu tapi kok betul tapi bu kok betulnya saya miss bimu iya itu tuh yang aku diskusi kemarin tadi malam ya sama wanak gitu ya mereka nggak bisa buktiin di room mereka ya aku diturunin tiga kali tentang acara swat iya bu ahli kalian aja nggak bisa buktiin siapa yang jadi sakit turun dari surga wah aduh yang dapas itu ayo 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 Cami layu ayo ayo Sayap lagi ayo iya ayo kriben ini yang tadinya Muslim loh masuk ini masuk ini udah pindah ke gimana ayo ke dunia kapan jadi manusia kita itu harus kritis terhadap sesuatu termasuk apa yang ibu percaya mau kita sembah manusia sebenarnya itu bukan urusan ibu sebenarnya tapi ya ibu saya kan mantan dari muslim bu saya azan ibu bisa azan makanya bu makanya bu ya terserah ibu tapi tapi inilah yang inilah yang harus dihadapin ketika kalau kita itu cukupi sama mereka sama kayak saya di salaman sebelah dia paksa apa yang dia mau tapi logikanya enggak dipakai kita ibu-ibu yang masa islam itu ramadhan ilamkail alamin ngomongnya kayak gini ibu-ibu 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 bu coba ke rumuan abi berwarna ibu-ibu sama saya pelekat sama di sana oh di sana lebih seram bu ngomonginnya ngomongin kolor lah tidak peduli tuhan tidak iya bu sekarang gini muzidat apa yang dilakukan oleh nabi Muhammad aku 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 bukan muzidat itu banyak kontradik sini muzidat apa itu muzidat pokok Oh ibu ini ibu bisa buka di YouTube itu paling bagus cepat ya auto-chart Dengar dulu buka auto-chart dan disitu pertera zaman Al-Quran yang diceritakan dari pertama itu sudah berbeda dengan tafsiran dari buku-buku lain Zamannya waktunya banyak yang salah Saya gak berbacot, saya ngomong pelan-pelan Iya tapi kamu gak jawab saya, baca dulu iftitah baru aku percaya kalau kamu mantan Islam, baca iftitah Saya gak bakalan mau baca itu lagi bu, itu buacanya itu Oh ibu udah pernah umro belum? Eh ibu udah belum, emang kalau belum kenapa masalah buat lo Nah itu dia, ketika ibu sedang tawa, ibu harus ngerti apa yang ibu ucapkan Ya terus masalahnya buat Kristen itu apa? Pak mas Pak, ibu saya tidak memaksa anda untuk jadi Kristen itu urusan ibu, tapi ibu cek sendiri apa yang ibu ikuti Terus harus di cek apa? Menyembah Tuhan itu wajib kan? Bukan menyembah manusia kan? Di Kristen, gak ada yang dibilang menyembah, nah itu dia yang saya pikir hebat ya Berdok abu, menyembah ibu, gak ada Tuhan Kalau dia bukan sesembah, namanya bukan Tuhan, you paham Tuh, kok jadi ibu yang bikin ukuran untuk seseorang? Ya Allah Ya Allah Ya Allah yang tidak pernah menjawab segala sesuatu Berarti kamu tidak pernah menjawab segala sesuatu Tapi ibu bilang astagfirullahaladzim, ya Allah Kamu tidak pernah menjawab segala sesuatu Enggak ada itu Tuhan Tuh Ibu, semakin ibu bicara keras, ngawur, semakin menjadi lucu terhadap orang Ibu, semakin ibu bingungan nyebrang ke rumah lain lah yang yang selamat Habis itu ibu maki-maki juga lah, disana Panas Panas ya, usah nasi ibu Nah, hebatnya bu, bu, tuan ikus itu ajak dan kasih dong Makanya saya kasih sama ibu Oh, tapi itu cuma baca, kalau tidak ada kasih Bu, ini bu yang aslinya bu, ini Ibu, 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 ibu Ini, ibu, ibu, ibu Apa yang disuruh Yesus tidak dikerja Apakah Papaulus Ini, ibu, ibu Oh, iya, ibu, apa yang ibu protes tadi Sekarang ibu yang radikal sini Yesus disuruh waktu delapan, kelihatan susuk disunat juga kelihatan Lagian, kalau Yesus Tuhan bagaimana mungkin Nah, disini dia Tuhan, mamat disunat nggak, bu? Tidak dong Pasti tidak Tidak Semua Bagaimana mau disunat Bagaimana umur 40 tahun Jadi istilah baru islam Dia diumur disunat kapan Islamnya jadi diumur 40 tahun Ya Bagaimana mau disunat Sunat jadi mana, bu, umur 40 tahun dia Sepertinya Nah, sepertinya ibu nggak ngerti sejarah Cuma ikut Saran saya, bu Coba belajarin sejarahnya Apakah dipikiran kilihat itu agama islam adanya karena ada nabi Muhammad doang? Ya lah, bu Ya, bu Apa itu? Itu persalahan yang besar Di agama itu, itu adalah keluarga dari nabi Adam Oke? Oke, ibu itu berhala ini bukan berhala bu berhala berhala lebih lengkapnya Bu ini berhala adil aswat namanya Bu iya yang ibu-ibu sujudi-sujudi setiap hari ini berhala ini kan Aduh sujudi aku yakin punya ini sudah pindah ada bu itu batu surga yang mulia yang bisa berharakanmu berhala ini buku-buku mulia itu bukan Allah bu berhala sudah ada di WC saya ini bu lihat bu ini ada lagi jagonya apa ini jagonya bikin cowok senang itu ya ini jatuh jagonya bikin cowok senang ini dia Oh yang ini pun ya Bu ya tadi malam saya diskusi masalahnya nih ada orang impoten jadi syaratnya itu rusak ketika seseorang syaratnya rusak dia itu tidak bisa merasakan rasa apakah benar ya orang sampai meninggal syaratnya saya masih hidup itu ya untuk yang namanya malasakan set di tugas saya enggak ngerti itu ibu bisa jelasin ibu bisa jelasin ibu mau ini mau suami ibu nanti dapat tujuh puluh dua bisa dari ibu nggak sayang betul 23 enggak masalah masalah tapi kenapa kalian panas jalonya bikin cowok senang ibu sebenarnya ini yang panas yang panas itu ibu kamu tahu nggak malekat penjaga surga kalian itu siapa namanya malekat Ridwan namanya Ridwan Muhammad Ridwan Muhammad Ridwan yang pernah dengar ya malekat kaget itu pernah nggak dengar malekat kaget disuruh baca malah nggak bisa baca ya emangnya kalau malekat kaget apa itu dia bu bu bukan 10 sebelum 10 sebelum mati keberadaan Allah itu dia ngapain di ngapain ibu protes tentang Tuhan mati itu bu lihat sekarang warga Palestina yang berdoa kepada Allah berapa banyak ada indikasi jawaban yang berdoa dikasih tahu sama Yes Tuhan itu tidak terlihat mau ngomongin di bel lihat itu disana di di Palestina sekarang diserang sama Israel mereka berdoa mereka sholat minta permohonan dari bantuan dari Allah nggak ada nggak ada sejak tahun 1972 sampai saat ini kalau kata bantuan dari Allah yang minta itu diam dibunuh sama orang Israel apa loh tidak bu kemarin yang bunuh amas kutubah batu iya nah ini dia ibu itu sebenarnya militerasi jadi kita jadi tertawa nih kalau ada begini pagi-pagi jadi hiburan ini ini lahir SBB masih seharusnya dari kepalanya keluar itu sama seperti orang mengatakan ya saya adalah raja padahal dia bukan raja itu sebenarnya ini kan berhala buah jadi harus dibahas bu berhala dibahas tuh supaya ibu tersadarkan jangan lagi sembuh-sembuh berhala bu kalau di sana kalau mereka sudah terkodok itu terpengaruh bu kita lagi tuh yang namanya berhala bu tidak ada yang terlalu terlihatnya terhadap islam tadipun ibu asli kibat itu apa bu tindak kibat itu apa oke saya jawab ya kibat itu adalah ke arah sholat berarti yang kita sembahyang ini kita arahkan ke sana yang kita sembah itu berhala-hala ibu coba ibu ibu kalau ibu ngarah ke kibat coba arah sebaliknya itu pun arah ke kibat karena belum itu bulat itu yang saya tanya sama setelah arah ke kibat dengar dulu astagfirullah eh gini sholat ke arah kibat corah ke arah sebaliknya pun itu ngarah ke namanya hajar aswat tapi kenapa tidak boleh karena kalian nggak pakai pikiran iya terlihat juga itu kerapihan orang yang sholat ada di sana kerapihan dimana tertulis kerapihan bukan tertulis tapi matamu itu bisa lihat enggak rapi apa enggak kok enggak berguna matamu berguna bu makanya saya pindah makanya saya pindah kurang-kurang pindah emang beko dari dulu betul terserah ibu mau bicara gimana tapi itu enggak penting buat saya yang penting ini yang penting ibu bisa buktikan lihat aja ibu temperament ibu itu panas kali ibu nyebrang ke pek sebelah sama ke tempat lain ibu bisa nyebrang lihat di sana adminnya yang marah-marah karena sekarang semakin internet terbuka semakin orang menyadari ibu bu banyak sekarang udah apnostik banyak apnostik sekarang sudah mulai tahu di negara yang kaya negara kaya yang maju yang muslimnya banyak jangan sebutin brunei karena brunei banyak yang bodoh coba sebutin negara kaya yang pintar yang banyak muslimnya di olimpiaga matematika aja udah ada itu Rusia kayaknya Islam? orang muslim? Rusia? Rusia lah yang pintar pintar yang jago bergulat yang jago bergulat itu pukul-pukul itu dari Rusia muslim ya betul yang pintar pintar coba sebutin satu hasil risetnya apa? apa bu? coba sebutin maksudnya apa? emang pentingnya apa? habibu pinter nggak bu? habibu pinter nggak bu? pinter kan? habibu baru dinyutup habibu dia pinter ibu lingkar kamu baca nih ibu lingkar kamu ini apa namanya fitnah kami nih bohong terus pendusta iya tentu masyarakat seorang Rusia orang Rusia sekitar 80% dari jumlah penduduk di sana menganut agama apa? Islam Ortodoks ibu 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 tau gak Kristen Ortodoks itu apa? iya tau oke coba sholatnya berapa kali dalam sehari iya tanya lah sama yang punya agama atau nah itu yang saya bilang ibu mislim dan minim literasi mereka sholat 7 kali sehari kenapa mirip sholatnya? karena dari awal Muhammad ini ingin agar dia itu jadi orang terkenal diantara Ortodoks dulu makanya sholatnya mana dalilnya biar dia terkenal aku belum lihat oh ibu lho dalil dalil ya ibu baca sendiri aja biar terkenal banget mana mana jangan cuma patut oh betul bu makanya kiblat dulu ke Yerusalem abis itu pindah abis itu pindah abis itu kiblat pindah kau pikir aku enggak tahu pendeta aja tahu kenapa itu kiblat dipindahkan biar kau tahu kalau pendetanya jujur ya bukan cuma pendeta ini kenapa bu kenapa kenapa karena pendeta enggak 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 mengharuskan ke kiblat bu nah ke atas kebawah dengar baik-baik masak kiblat oke baik kita dengar ah dulu kiblat itu kemana kamu bilang tadi biar salim nah benar itu eh ya mesti capek namanya Alakso iya kan belum ada bu belum ada bu belum ada bu belum ada bu ini sudah tua tapi bohongnya kelewatan iya 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 ibu-ibu Dusta bohong ibu-ibu karena ibu nggak ngerti makanya ibu ini ya lantang bilang-bilang israfir itu nggak itu nggak ada yang bisa dibuktikan malah Allah sedang bersolat coba coba sebutin urutan dari salmiraj ya Allah ya Rabbi ya Allah ya betul itu lah bu ibu sendiri rata-rata orang rungu itu bilang orang lain dungu betul karena dia nggak mengenal hubungan itu apa karena kalian dibatasi dengan namanya pengetahuan betul tapi kami tahu Tuhan itu siapa Tuhannya Yesus bukan Yesus yang jadi Tuhan tadi malam saya baru dengar ternyata pendeta-pendeta itu juga diajar tentang Islam tapi di muslim nggak begitu coba di madrasa mana yang mengajarkan tentang tentang ortodok nggak ada nggak ada Kristen ortodok oke ini saya saya punya kawan dia cerita dia solat nangis karena dia ada masalah di dalam keluarganya tapi tahu nggak ah dia itu selama ini korupsi saya sampai nanya sama dia kok bisa solat nangis ya Iya kau aku beli alpat dari korup kau beli baju istrimu dari korup Astaga itulah bu hebatnya bu Terus kamu minta membanggakan maka bu saya idealis makanya saya enggak di Indonesia enggak lucu aja apa urusannya solat sama korupsi benar eh mau pakai masalah solat betul itu dia bu itu lah bu hebatnya bu cindian nangis loh mayoritas muslim di Indonesia mayoritas muslim negara muslim kurup banyak sekali korupsinya kebanyakan korup banteng banteng itu apa cebong hehehehehe 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 hehehehe hehehehehe hehehehehe ibu jangan marah-marah abis ini abis ini abis ini mulailah coba baca itu yang namanya buku tafsiran nah kan apa kok apa kontradiksi iya bu betul yah jangan cuman bisa fitnah-fitnah ya oh tidak fitnah bu lihat berita dong karena karena orang masuk masuk islam itu fitnah juga bu Harun Masiku itu syahadat oh Harun Masiku apa kabar itu bukan kadrun lho oh Harun Masiku ibu bisa tinggal ke grup politik bu ibu ibu Harun Masiku itu agamanya apa yang mana gue tahu yang penting bukan kadrun taruh bapa oh ternyata ini 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 baru terbang bolinya bunyak 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 ibu tahu nggak rukun islam kau nggak ada berapa ada lima kenapa oke yang pertama apa bu buat apa ya saya mau nanya kalau belum dari bu islam 400 orang ibu jauh bu pertama apapun tapi saya ada tanya sahadat itu apa ya pertama ibu orang muslim berubang bersahadat ya bu ya nabi-nabi sebelumnya Musa ada itu bersahadat ya kan kalau dalam islam kan betul gak sekarang saya tanya sekarang saya tanya sekarang saya tanya bu apa kapan muhammad bersahadat bu semua Nabi semua Nabi dari Adam katanya bersahadat Oke sekarang ada Muhammad itu lagi sama dengan yang lain Nah kalau dia tidak bersahadat berarti dia tidak Islam nah sekarang Muhammad bersahadat kapan dan gimana gimana ayatnya ayo kalau dia bersahadat berdua Islam aduh ibu berarti dia pagam bu kalau begitu kalau ibu nggak bisa jawab berarti dia pagam di mana tempatnya kapan dia bersahadat itu Aduh ibu persyaratan orang mau syahadat kan kayak saya nih mau syahadat yang nabi-nabi sebuah syahadat ya kan masuk Islam di saka jadi Islam dikamahnya cuma itu ada yang tuntun Bu untuk begini tentu siapa ya tentu siapa juga ya Bu yang tuntun ibu sekarang gini Bu kalau ibu bisa jawab berarti Muhammad itu bukan Islam berarti dia pagam gitu pagam itu kelihatan kalian kalau dia tidak dia kan orang kurais Oke anak pagam ya kan dia kan asal-asalnya pagam bu terus masuk Islam Tuhan nggak pernah darah manusia kalau ibu kalau kalau ibu bilang Muhammad itu tidak tidak boleh dia gue bersahadat berarti dia Allah hanya Allah yang tidak boleh bersahadat makanya sadatnya ada enggak gimana dia bersahadat Bu siapa nonton dunia apa Bu biasa ada seperti tubuh sadatnya seperti itu ya dimana dimana dia bersahadat Bu siapa nonton ayatnya saya burung berhamu alap Bang semoga jangan sampai Bu bagian itu namanya sadanya lanjut abu dirumnya Suma iya baginda memang lucu orangnya memang lucu iya oke ibu yang pertama oke oke ibu yang kedua yang kedua apa yang kedua apa Bu yang kedua apa Bu DOUya canggih k populations kedua pegangan kedua tingg Palestian dulu Hai Pak aku wido jadi itu untuk tandatkudi kedua apa Bu yang kedua apa Bu yang kedua apa Bu yang keduaВance 2 kedua-dua apa bu Rukun sama yang kedua iya aku masuk ke sahamu yang kedua apa bu yang kedua apa bu Rukun islam yang kedua bu Rukun islam yang kedua itu apa bu sebut aja aduh ya Allah jangan gogling jangan gogling bu yang kedua berhala kan bu sholat bego sholat oh kedua sholat sekarang saya tanya bu kapan Muhammad sholat menjalan kelima waktu dan dimana ayatnya Muhammad dinyatakan sholat bu iya Muhammad kapan sholatnya dinyatakan di ayat yang mana bahwasannya pernah sholat menjalankan menerima waktu kalau dia tidak menjalankan sholat berarti dia itu pagang berarti dulu itu di sini ya kalau itu memerintahkan sholat iya Allah ya Allah yang memberikan sholat tapi muhammadnya sholat apa enggak di mana alatnya saya nanya ayatnya bu ayatnya dimana tertulis Tentu di masjid di masjid al-hidayah contoh gini Muhammad sholat di masjid al-hidayah menelaikan ibadah ah ini aja apa ibadah maghrib itu dia di sholat di masjid ini ini kan gitu enak bu nah sekarang ada nggak dinyatakan sholat bu jangan kata-kata yang Rasulullah udah meninggal 1500 tahun yang lalu namanya dulu sudah mati ya bu bagi ini sudah mati ya bu waduh sayang ya sayang kalau masalahnya harusnya dia di penjara kalau sekarang hidup kita harus di penjara di penjara kalau masih hidup iya 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 dengar dengar bunya dengar bunya Allah belum mengemerintahkan empat istri dia 13 bu dia pembontak dia pembontak bu 13 istrinya bu kalau bilang empat di 13 nah bukan tertulis empat istri bu yang diperintahkan lu berapa istri? empat kan? terus ya istrinya ada berapa bu? 13 kan? kan pembontak itu kan dia menikah itu enggak dikumpul sama 13 istrinya ya itu udah ada yang meninggal udah ada yang meninggal bukannya 13 ada istrinya kok segitu banget pemahaman kalian ya lucu jadi gue terangin aja gimana istri pertama tuh gimana istri kedua gimana gitu sampai selesai coba bu maksudnya? iya istri pertamanya kisahnya gimana meninggal terus dia nikah lagi meninggal nikah lagi meninggal gitu apa gimana? buat apa dicariin masalah dia menikah lagi emangnya aku mau jadi istri iya makanya kan ibu ibu bilang tadi enggak sekaligus 13 iya enggak iya enggak iya enggak iya enggak iya enggak itu apa yang komen-komen di bawah ini kedungguannya kok hakiiki ya? semuanya enggak sekarang ibu bisa jawab ibu bisa jawab ibu bisa jawab ibu bisa jawab terus siapa? hei keren dulu kalian bilang pedo-pedo ini ya? pedo-pedo ini ini kita sedikit dulu ini nanti lanjut ya sebentar ya aku mau sarapan soalnya biar kita tahu ini adalah buku sejarah arkeologi penggalian yang ada di Yerusalem ya buku ini diterbitkan tahun 1980 atas penggalian yang dilakukan tahun 1970 sampai tahun 1980 ya di sini dijelaskan bahwa setelah kependudukan Islam atas kerajaan Bizantin di Yerusalem pada tahun 638 ya orang-orang Arab itu ini ada di halaman sebentar ya halaman 247 orang-orang Arab itu menyebut mulai menyebut kota itu kota Yerusalem sebagai Al-Quds yang artinya kudus ya the holy suci ya kemudian kalifah Islam yang tadi yang dari tahun 638 itu pada tahun 685 sampai 705 kurang lebih berarti 20 tahun ya membangun Masjid Dome of the Rock ya yang kubahnya emas itu jadi Masjid kubah emas itu tahun 685 sampai 705 dan dilanjutkan oleh anaknya ini anaknya namanya Khalifah Al-Walid bapaknya namanya Khalifah Abdul Malik bin Marwan anaknya adalah Khalifah Al-Malik Al-Walid bin Abdul Malik anaknya membangun pada tahun 705 ini bangun apa Pak Ladu tahu nggak Pak Ladu tahu tahun 705 anaknya bahwa itu kan Masjid Laksa dia mau bangun Masjid 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 Laksa Masjid Laksa sama-sama dengan Allah itu menjadi manusia itu puncak kristologi yang luar biasa jadi kristologi yang sesungguhnya dimana Sang Firman menjadi daging menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia ya menyelamatkan manusia yang binasa karena dosa jadi jangan teman-teman pelintir lagi ya nah dia diam diantara kita dalam Yohanes 1 dikatakan dengan jelas ia datang ke dunia Firman itu menjadi manusia dan diam diantara kita dan kita telah melihat kemuliaannya kemuliaan anak itu Yesus itu yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapak penuh kasih karunia dan kebenaran jadi ketika Yesus datang ke dunia ia disebut anak Bapak bukan berarti dia punya ibu atau seperti tuduhan-tuduhan teman-teman tapi itu wujud kedekatan bahwa Firman dan Bapak itu sehakikat disebut Allah tapi Firman itu menjadi manusia kenapa menjadi manusia itu urusannya karena kamu dan saya berdosa supaya kamu dan saya selamat dia harus menjadi manusia seperti kita untuk mengambil alih seluruh hidup kita yang sudah rusak menggantikan menggantikannya supaya kita diselamatkan itulah puncak dari kasih Allah bagi buat manusia itulah doktrin kekristenan yang tidak kamu pahami tapi selama ini kamu selewengkan tafsirkan sembarangan dan semoga hatimu terbuka dan lebih bertanggung jawab terhadap ajaranmu kalau kamu tidak yakin yaudah tidak kamu berpikir saja tetapi dalam kekristenan keselamatan itu mutlak dari Yesus tidak ada yang lain dia datang dari sorga untuk manusia supaya diselamatkan jadi jangan kepanasan silahkan berpikir dengan waras sambil minum air putih supaya teman-teman tidak kepanasan dan tidak main tuduh dan tidak main claim tapi semakin sadar dan semakin pintar berwawasan untuk meyakini sesuatu sampai disini teman-teman video saya jangan lupa tekan tombol subscribe like comment dan share sampai ketemu di video selanjutnya bye bye selamat menikmati selamat menikmati